Pemerintah Kota Jambi menggelar kegiatan panen perdana padi sawah Kota Jambi yang bertema menjaga ketahanan pangan dalam upaya pengendalian inflasi Kota Jambi. Rabu 30 Agustus 2023, Pemerintah Kota Jambi menggelar kegiatan panen perdana padi sawah Kota Jambi yang bertema menjaga ketahanan pangan dalam upaya pengendalian inflasi Kota Jambi di Kelurahan Penyangat Rendah, Kecamatan Telanaipura. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh Forkopimda terkait. Dalam sambutannya, Fasa mengatakan sawah yang akan dipanen memiliki luas sekitar 68 hektare dan 2 hektarnya untuk pembibitan. Di pemusatan tani ini setiap tahunnya melakukan panen. Selain di samping panen raya ini juga diberikan bantuan berupa traktor, perahu kepada tani dan nelayan ikan. Kami melakukan panen perdana di kelompok usaha tani, tunas harapan. Dan tempatnya di Kelurahan Penyangat Rendah yang memang ini berlaku pertanian dan salah satu kelompok usaha tani yang memang aktif. Kelompok usaha tani ini memiliki luas pertanian lebih kurang 72 hektare. 68 hektare yang panen sehari ini. Kemudian 2 hektare yang mereka siapkan untuk pembibitan dan sebagainya. Kelompok usaha tani ini setiap tahun dia melakukan panen dan lahan petanian juga itu setiap ada spesies-spesies baru untuk budik lalu dicobakan di kelompok usaha tani. Kemudian di samping itu juga kami menyerahkan bantuan sentrator, kultivator, kemudian juga perahu ya kepada petani maupun kepada petani ikan, nelayan ikan. Sementara itu FASA juga menyampaikan kepada masyarakat untuk mengaktifkan lahan seperti kolam ikan juga bisa diusulkan kepada pemerintah kota Jambi. Tetapi hanya untuk kelompok bukan perorangan, yang nantinya pemerintah akan verifikasi untuk memberikan bantuan pada kelompok tersebut. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan